Yang pengen gua miliki dari Sean adalah rambutnya yang wavy Gua ga suka rambut gua terlalu rul Kalo menurut gua yang paling spesial tuh Semuanya spesial dari 1 ke 2 ke 3 Yang paling spesial itu kalo kalian bisa ngikutin Karena kalo gua sekarang nonton aja yang season pertama tuh Gua merasa, gila ya gua masih kecil banget Sampai sekarang kalo kalian liat tuh Pertumbuhannya tuh ada gitu Dari kita yang masih ke anak kecil Sampai sekarang tuh udah lebih dewasa Jadi kalian bisa lebih kenal sama kita Lebih akrab sama kita Dan yang season 3 ini yang seru tuh Kalian bisa ngeliat kita pergi keluar kota Jadi ngeliatin kegiatan kita Kita tuh nyobain-nyobain sesuatu yang baru deh Pokoknya seru banget Aku sih kurang lebih sama sama dia ya Cuman bedanya mungkin karena dia udah dewasa ya Jadi ngerasanya, oh bud, aduh kecil Ya kan sekarang udah dewasa Emang gitu tau, lu nonton season pertama Gila ya, gua masih kecil banget Sekarang udah dewasa, beda Sumpah gue Aku sih engga ya Dia sih emang gini-gini aja Itu bukannya udah Orang udah tau ya harusnya kan Ngapain ngosin aja Ngapain dijawab lagi kan Udah tau Makin nonton anak artis Kalo mau tau gimana nih update-nya Ada sutradara sama pacarnya Oke ya Kalo anak artis kan real Apa namanya reality show Jadi apapun yang terjadi di depan kamera Di belakang layar pun terjadi Jadi kalo misalkan di depan kamera Kalian nonton yang gak ada Berarti belakang juga gak ada Tapi kalo yang ada Kita kan ada preparasi shooting Kita akrab Kita akrab Tapi selain Di luar itu Pertemanan lingkup lingkaran itu Kita tetep sama Jadi kalo ketemu sama temen yang A Tiba-tiba dia temenan juga sama dia Jadi kita bener-bener Yaudah udah temenan banget gitu Sebenernya bisa dibilang Karena misalnya kita temenan gini Akhirnya kita juga Meng-expand juga Makin banyak temen sendiri Otomatis ya kan Makanya kita tetep connected gitu lah Berantem Tonjak banyak Kalo gitu sih gak pernah ya Kalo tonjak tonjokan Tapi kalo Berantem Aku sih sendiri gak pernah ya Aku personal sih gak pernah ya Enggak sih kita gak pernah berantem ya Kenapa-kenapa aja sih Kayaknya sampai banget Yang pengen gue miliki dari Sean Adalah rambutnya yang wavy Gue gak suka rambut gue terlalu Kayak Asian hair banget Kalo ini kayaknya enak gitu Kayaknya enak banget ngebantuknya Kalo aku sendiri Mungkin dari Brandon Dipede banget ya Aku sih kadang-kadang suka mikir wah Ya aku berani banget kalo misalnya ngomong apa Mungkin karena aku kurang Bukan kurang beda juga sih Cuman Beda Ada pushnya aja ya Iya Kayak Ada dorongan Untuk motivasinya beda gitu Aku Masih mikir Mungkin orang nanti kalo aku Gini Masih terlalu mikir gitu Kalo dia Just do it Kalo Memaku orangnya Bisa dibilang lumayan Gimana Strik Atau Bener-bener Apa Disiplin kalo perlu Tapi kalo misalnya sehari-hari Ya kayak temen gitu Baik Akrab Kalo bokap Bokap itu Maide-ade itu orangnya Tegus banget Terus orangnya sangat-sangat Kalo Kata jeleknya sih ikut campur Tapi sebenernya bagus gitu Maksudnya Dia tuh orangnya sangat influential Terhadap kehidupan anak-anaknya Karena dia pengen anaknya sukses dan maju Makanya dia bener-bener Kayak bapak banget tuh Pokoknya dia kalo lo ngeliat dia He's a father banget orangnya gitu Kalo gua Kalo gua Eh lu dulu deh Hmm Aku juga masih mikir Ehm Kalo aku apa ya Mungkin aku Ehm Keberanian Ehm Melaku untuk Kaya Ber Gimana sih namanya Berekspresi Ya kan Ehm Maupun di luar Eh di luar Apa di luar kamera Maupun di balik kamera Ehm Kemauan untuk Berekspresinya Dan untuk Berkreasinya tuh ada Ya kan Kalo dalam kamera kan ya Sebagai artis di luar kamera Juga ada berkreasinya Dari Pakaian Dari misalnya Ehm Perabotan juga bisa Bisa dibilang berekspresi ya Jadi ya Gitu sih yang Yang dikagumin Yang dikagumin Kalo dari bokap gue Maidar Itu dia Orangnya sangat saing sama keluarga Sangat-sangat sayang sama anak-anaknya juga Jadi gue bersyukur banget Kalo gue bisa terlahir Sebagai anaknya seorang ayah Yang sangat saing sama keluarganya Karena itu jarang banget sekarang Jadi gue belajar untuk Menjadi ayah yang baik Karena kalo gue ngeliat dia Kalo dia saing keluarga Pasti rezeki kita lancarkan Kita hidupnya jadi Pokoknya lancar deh semuanya Kalo kita saing sama keluarga Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax